Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, namo budaya, dan salam kebajikan. Saya ingin menyapa terlebih dahulu, selamat datang kami ucapkan kepada Bang Andre Rahadian, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau ILUNI UI, Bang Bahtiar Firdaus, Sekretaris Jenderal ILUNI UI, Bang Nongki Wisaksono Sugandi, Ketua ILUNI UI, Bang Jibril Avesina, Ketua Policy Center ILUNI UI, Bang Jojo Nugroho, Humas dan Kelembagaan ILUNI UI, dan juga yang akan bertindak sebagai moderator pada hari ini. Dan tentunya rekan-rekan media yang kami hormati, selamat datang. Perkenalkan, saya Devandra Maulazaki, yang akan membuka dan menutup jalannya acara pada hari ini, yakni pernyataan sikap Ikatan Alumni Universitas Indonesia atas situasi nasional terkini yang dihadiri oleh rekan-rekan media. Patut diketahui kenapa sih ILUNI UI menyelenggarakan acara pada hari ini. Beberapa bulan kebelakang, di masa pandemi yang melanda Indonesia, ILUNI UI telah memberikan banyak sumbang sih, mulai dari pemberian berbagai donasi kepada masyarakat sebagai respon tanggap COVID-19, hingga pelaksanaan berbagai diskusi yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pada hari ini, setelah kurang lebih enam bulan sejak pandemi ini melanda negara kita Indonesia, ILUNI UI akan menyatakan sikapnya terkait bagaimana situasi nasional terkini terhadap penanganan COVID-19. Mungkin itulah terbelakang untuk acara pada hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Umum ILUNI UI, kemudian pemaparan singkat materi dari Policy Center ILUNI UI sebagai landasan dalam pernyataan sikap, kemudian ada pembacaan pernyataan sikap ILUNI UI, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diskusi, kemudian diakhiri dengan sesi foto dan penutupan. Baik, mungkin untuk mengawali jalannya acara pada hari ini, pertama, marilah kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Bang Andre Rahadian. Ini akan dijadikan sebagai pengantar untuk pernyataan sikap ILUNI UI pada hari ini. Silahkan, Bang Andre. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, selamat kebajikan. Kepada teman-teman pengurus badan pengurus harian ILUNI UI yang saya banggakan, dan juga kepada teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini secara daring, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jadi memang seperti disampaikan tadi bahwa ILUNI UI sejak awal Maret sudah banyak melakukan aktivitas terkait penanganan COVID-19 ini. Di masa pandemi ini, ILUNI UI telah melakukan banyak kontribusi nyata dengan memberikan bantuan kepada masyarakat, baik tenaga medis, tenaga non-medis, dan juga melakukan dan mendorong banyak inovasi serta invensi. Kita melakukan pembuatan hand sanitizer, kita memberikan donasi APD dan sembako, dan juga ILUNI UI bekerjasama dengan banyak korporasi untuk penyediaan bantuan-bantuan ini. Pemberian APD ke rumah sakit rujukan, dan lain-lain. Selama beberapa bulan kebelakangan ini, ILUNI UI juga aktif melakukan diskusi, menyelenggarakan forum diskusi Salemba untuk menyampaikan sikap, sebagai dasar kami menyampaikan sikap pada hari ini. Di tahun 2020 ini sudah ada 22 diskusi yang dilakukan terkait dengan penanganan COVID-19 ini, mulai dari permasalahan kesehatan, permasalahan ekonomi, sosial, dan yang lain-lain yang dilaksanakan oleh ILUNI UI melalui Policy Center. Jadi diskusi tersebut, kita juga sudah mengeluarkan tiga policy paper, tiga kertas kerja yang terkait dengan rekomendasi terkait kewijakan UMKM, pendopan independen dari protokol kesehatan untuk masyarakat umum, dan mudah-mudahan tiga kertas kerja ini berperan bagi landasan untuk mendukung kami dalam menyampaikan pernyataan melihat situasi terkini dalam penanganan COVID-19. Dari berbagai sumbangsih yang sudah diberikan oleh ILUNI UI di tahun 2020, terutama di masa pandemi ini, pada hari ini ILUNI UI mencoba merespon dengan menyampaikan sikap terkait situasi nasional terkini. pernyataan sikap ini bukan hanya pernyataan sikap, tapi juga akan dilanjutkan dengan berbagai macam kegiatan demi memastikan terwujudnya hal yang ILUNI UI nyatakan bahwa ILUNI UI akan mengadakan berbagai kunjungan dan juga bertemu dengan banyak pemangku kepentingan atau institusi berkaitan dengan pernyataan sikap ini. Jadi kita akan bertemu dengan pihak parlemen, pihak wakil pemerintah, juga banyak guru besar kami yang sering memberikan masukan terkait penanganan pandemi ini. Dan untuk menjaga kontinuitas, kita akan terus memantau dan memberikan kontribusi. Berbagai rekomendasi untuk mengawal proses penanganan COVID-19 ini bagi pemerintah Republik Indonesia. Jadi dalam melakukan dan memberikan pernyataan ini, kami sudah didahuli dengan kontribusi nyata. banyak anggota alumni UI, ILUNI UI sendiri bekerja dan memberikan kontribusinya, baik dalam bentuk bantuan, pernyataan, pemikiran. Dan pada saat kami hari ini melakukan pernyataan ini, akan dilanjutkan dengan berbagai macam kegiatan untuk memastikan agar pernyataan ini akan memberikan dampak yang baik bagi alumni kita, bagi alma mater kami, Universitas Indonesia, dan juga untuk bangsa. Jadi ini adalah ajakan bagi semua elemen masyarakat, ajakan kepada semua alumni Universitas Indonesia untuk melakukan dan memperhatikan dari sikap yang sudah kita buat selama ini. Saya rasa itu pengantar dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Andre atas penyampaian kata sambutannya. Satu hal yang perlu kita garisbawahi, yakni adalah akan adanya kontinuitas setelah acara pernyataan sikap pada hari ini. Jadi tidak akan selesai begitu saja pada pernyataan sikap pada hari ini. Indonesia UI akan melaksanakan berbagai kegiatan lanjutan sebagai tindak lanjut atas pernyataan sikap pada hari ini. Baik, mungkin tanpa berpanjang kata, selanjutnya kita akan memasuki rangkaian acara utama kita pada hari ini. Yakni adalah sesi diskusi yang akan diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu. Kemudian akan lanjutkan dengan sesi pernyataan sikap. Kemudian saya serahkan kepada Bang Jojo Nugroho untuk memoderatori jalannya pemaparan materi, tanya-jawab, dan diskusi pada hari ini. Kepada Bang Jojo, dipersilahkan. Terima kasih, Devan. Assalamualaikum, selamat siang, teman-teman media. Saya Jojo Nugroho, Humas Iluni UI, yang akan memandu acara press conference hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Kita sekarang akan masuk ke menu utama acara press conference, yaitu paparan dan diskusi dengan para narasumber. Nah, untuk memantik diskusi, kita menyadari bahwa sekarang kita sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru atau new normal di Indonesia. Tapi kurva penderitaan COVID tetap saja meningkat. Per 5 Agustus, per kemarin kita sudah mencatat 1.815 kasus baru. Sehingga ini mencatatkan jumlah total menjadi 116.871 kasus secara nasional. Ini sangat memprihatinkan. Dan data ini juga menunjukkan bahwa perilaku masyarakat itu sebelum masyarakat kita itu belum sepenuhnya bisa beradaptasi dengan tatanan kebiasaan baru. Komunikasi publik pemerintah juga belum efektif karena protokol kesehatan banyak dilanggar. Bahkan kita tahu bahwa kluster-kluster baru terjadi di perkantoran, di rumah ibadah, gitu ya. Karena itu sebagai bentuk kontribusi atas situasi nasional saat ini, Iluni UI mengundang rekan-rekan media untuk hadir. Kita akan berdiskusi dan nanti juga akan melakukan penyataan sikap terhadap situasi yang saat ini memprihatinkan. Sudah hadir para nasud narasumber kita, saya akan perkenalkan satu persatu abang kita yang ganteng-ganteng ini, Bang Andri Rahadian sebagai Ketua Umum Iluni UI, pastinya. Kemudian Bang Jibril Avesina, Ketua Polisi Center atau Polcen Iluni UI. Dan kita akan mulai dengan pemaparan singkat materi dari Polcen, Polisi Center Iluni UI, yang akan menjadi landasan bagi kami untuk menyatakan sikap pada hari ini. akan dibawakan oleh Bang Jibril, selaku Ketua Polisi Center Iluni UI. Silahkan. Waktunya maksimum 15 menit, Pak. Siap. Oke. Teman-teman, silahkan slide-nya dari tim pusat untuk ditampilkan. Ini rangkaian kegiatan kita ya. Jadi Polisi Center, salah satu unit di dalam Iluni UI, juga bertugas untuk meng-sukseskan program umum daripada Iluni UI, adalah Iluni UI tanggap COVID-19. Ini adalah rangkaian berbagai macam kegiatan kita, baik memberikan donasi, kererawanan, dan tentu juga Polisi Center memiliki tugas untuk memberikan, menyusun, mengumpulkan data informasi maupun sumbangsi pikiran untuk negara dan bangsa untuk melengkapi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh unit-unit kegiatan lain di Iluni UI. Jadi berpikir dan bertindak. Kita sudah berpindak dan kita sudah memberikan kira-kira sumbangsi pikirannya. Ada tiga produk dari Polisi Center, yaitu tiga Polisi Paper yang berkaitan, terkait penyelesaian dari tanggap COVID-19 yang dilakukan oleh Polisi Center Iluni UI dan diberikan untuk bangsa Indonesia. Next, slide selanjutnya. Nah, terbelakang dari pada presentasi ini dan Polisi Paper ini, pertama, instruksi Ketua Umum Iluni UI bagi Polisi Center untuk membantu negara dan rakyat dan menghadapi COVID-19. Jadi, sebagai satu center yang memang bertugas untuk mengembang atau merumuskan dan menyusun tanggapan, tambahkan, dan juga memberikan masukan untuk kebijakan publik, Polisi Center juga memiliki tugas khusus untuk menghadapi COVID-19. Untuk menyelesaikan dan menunaikan tugas khusus instruksi Ketua Umum Iluni UI tersebut, Polisi Center sudah membuat tiga dokumen, yaitu dua Polisi Paper dan satu paduan, paduan independen kesehatan untuk menghadapi situasi darurat kesehatan COVID-19. Polisi Paper dan paduan kesehatan secara betul-betul sudah diruncurkan di bulan Mei, bulan Juni, dan bulan Juli. Yang pertama, penanganan wabah COVID-19 di Indonesia bulan Mei 2020, itu kita melihat secara makro. Yang kedua, lebih spesifik isu ekonomi, lebih detailnya adalah UMKM, karena UMKM yang kira-kira jantungnya dari ekonomi, kami melihatnya demikian, dengan judul Pandemi COVID-19 dan New Normal, rekomendasi kebijakan pemerintah untuk UMKM. Yang ketiga, paduan pengendalian infeksi COVID-19 berbasis manajemen risiko, itu spesifik di pasar-pasar tradisional. Jadi kami memandang jantungnya UMKM yang dikenal dan dikenal aspek dunia masyarakat luas, itu adalah pasar tradisional. Lanjut, silakan. Ini kertas kerja yang pertama, judulnya, Rekomendasi Kebijakan Penanggapan Wadah Wabah COVID-19 di Indonesia. Sudah diluncurkan tanggal 9 Mei 2020, juga mengundang teman-teman media. Kira-kira apa saja rekomendasinya, silakan, lanjut. Ini rekomendasi aspek strategis yang penting kami soroti. Pertama, soal sosial politik dan kelembagaan. Kedua, mengenai kesehatan masyarakat. Dan ketiga, mengenai bidang ekonomi. Tim Polisi Sentan menyusun ini juga menyesuaikan dengan seberdaya di kita yang memang cukup memadai untuk memberikan rekomendasi dan rekomendasi taktis terhadap tiga isu ini. Rekomendasi aspek sosial politik dan kelembagaan, yang pertama, efektivitas kepemimpinan nasional dalam mengkonsolidasikan kekuatan daerah. Serta kelompok masyarakat untuk mengendarikan pandemi. Serta utamanya melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Rekomendasi utama dari aspek kesehatan masyarakat, tes PCR harus dikualitaskan untuk kelembagaan hasil tes dan penerapan pengawasan berbasis GPS. Ini PCR sudah mulai dilakukan oleh pemerintah dan juga ada beberapa aplikasi pengawasan berbasis GPS sudah juga mulai marak dan dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, rekomendasi aspek ekonomi. Optimalisasi arokrasi anggaran, pengamanan COVID-19. Presiden perlu memastikan kebijakannya dilaksanakan dengan benar, sampai ke bawah, dan menjaga roda ekonomi secara optimal, arokrasi anggaran yang dapat ditunda, apa saja, dan kita juga harus melihat menjaga produktivitas UMKM ke depan. Ini juga, alhamdulillah pemerintah juga mendengarkan masukan dari kita, Presiden bahkan beberapa waktu yang lalu juga kita beredar mengumpulkan menteri-menterinya harus ada sign of crisis, begitu. Nah ini sudah on the track kepada masukan-masukan yang kita berikan. Bahwa Presiden memang perlu memastikan kebijaksanaan yang dilakukan dengan benar. Lanjut, silakan. Yang kedua, ketas kerja yang kedua. Ekonomi menjadi faktor yang sangat penting, tapi kami lebih menitikberatkan, lebih fokus lagi bagaimana ekonomi yang berkaitan dengan nasib orang banyak, khususnya adalah faktor sektor menengah ke bawah. Maka kami mengeluarkan rekomendasi atau mengeluarkan progresi paper dengan fokus UMKM. Pandemi COVID-19 dan New Normal, rekomendasi kebijakan pemerintah untuk UMKM. Next. Dalam menjaga produktivitas UMKM di tengah pandemi, ada tiga aspek rekomendasi strategis. Yang pertama, apa saja efektivitas jenis-jenis bantuan untuk UMKM. Nah itu ada macam-macam, itu silakan dibaca progresi paper kita. Yang kedua, harus ada peringatan likuiditas. Perkredit dan lain-lain. Optimalisasi peran kemenkop dan UMKM. Itu harus dioptimalkan, misalkan satu sentral, satu pintu, karena di banyak-banyak departemen juga ada program-program bantuan untuk UMKM. Yang saya kira untuk dikoordinasi dan satu pintu itu penting untuk Kementerian Kompok UMKM. Transformasi digital UMKM, Government as Last Research Buyer. Ini juga penting. Bagaimana pemerintah itu mengambil posisi standing point juga untuk sebagai buyer. Dan BUMN menyenangkan produk UMKM. Bagaimana BUMN-BUMN kita digerakkan pada saat pandemi ini bagaimana mereka untuk sinkron dan menyenangkan produk-produk dari UMKM agar roda ekonomi UMKM tetap berjalan. Regumen di situ kemasalahan penyelesaian pemberian bantuan, itu juga. Problem kita dari Uday dulu adalah soal data, baik di memberikan bantuan cara ekonomi, bantuan sosial, makanya penting untuk sistem satu basis data dengan survei lapangan, penargetan dan verifikasi berbasis komunitas, dan penyelolaan Bansos diikuti oleh perbaikan data. Tadi ya, diperbaiki. Rekomendasi untuk pengawasan dan implementasi ada pembuatan SOP monitoring yang rinci untuk inspektorat di daerah serta komunikasi yang insensi dengan mereka. Nah, ini untuk pengawasannya perlibatan jahatan dan KPK dalam satias pengawasan Bansos. Saya pikir ini sudah mulai tapi kayaknya belum dioptimalkan. Pemantauan yang merata hingga ke daerah BPKP, KPK, Instruktoran Daerah dan Kejahatan setelah ketembukaan informasi penyelolaan Bansos dan penyelolaan informasi terpusat. Namun tetap memberi peluang pengawasan oleh masyarakat. Saya kira pengawasan oleh masyarakat ini juga yang perlu diberikan ruang. Ormas-ormas yang cukup kredibel dan memiliki ikatan yang kuat untuk masyarakat seperti Rata Tulama, Muhammadiyah, dan teman-teman yang lain saya kira perlu dibatkan juga untuk peluang pengawasan oleh masyarakat di sini. Lanjut. Nah, ini paduan praktis ya. Paduan kesehatan, paduan pengendalian infeksi COVID-19 berbasis manajemen risiko. Lanjut. Jadi paduan ini, tadi di seri kedua kita sudah membahas ekonomi dan jantungnya adalah UMKM. Nah, jantungnya UMKM itu salah satu yang saat ini masih harus berjuang juga adalah pasar. Pasar di mana banyak penjual-penjual usaha kecil dan menengah itu menjual produk-produknya baik produk-produk penganan dan produk-produk sembilan balon pokok dan macam-macam produk-produk yang lainnya. Nah, paduan ini itu adalah penjelasan teknis mengenai prinsip utama pencegahan infeksi COVID-19. Jadi, implementasi pencegahan infeksi COVID-19 di pasar tradisional itu bagaimana? Alasan pasar tradisional itu tadi sudah kita sebutkan karena pasar adalah jantung dari UMKM. Lanjut. Ya, lanjut. Ini pemintaan masalah ya. Nah, keterlalatan respon pemintaan di awal dalam mitigasi pandemi. Ini di policy paper yang pertama peta masalahnya ada empat. Kita harus akui dan sekir pemintaan dan kita semua sudah mengaku bahwa kita telat di fase awal dalam mitigasi pandemi. Harusnya dari Desember, Januari itu fase-fase yang menentukan tapi kita belum mengambil tindakan yang optimal pada masa-masa tradisi itu. Tapi, itu sudah berlalu dan kita anggap ini sebuah peta masalah yang perlu untuk dijawab. Yang kedua, transparansi soal data dan perlacakan kontak. Nah, ini ya. Perlacakan kontak ini yang saya kira memang masih menjadi perdebatan, tapi itu menjadi rekomendasi bagi peta masalah dari kami. Perlacakan kontak itu penting. Pemindahan pendekatan antara aktual dalam pemerintah dalam benturan pemblok politik itu tidak dihindarkan. Di awal-awal pandemi misalnya kita melihat perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan pemerintah politik JKI Jakarta misalnya atau misalkan Pemprov ada dinamika interaksi di Jawa Timur misalnya. Kita juga lihat di media misalnya antara Pemprov Jawa Timur dan pemerintah kota Surabaya yang cukup menarik. Nah, makanya pendekatan-pendekatan ini harus dipahami secara segmented tetapi tetap kontrolnya dikendalinya di pemerintah pusat. Yang keempat, belum efektif pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan. Ini pada saat bulan Mei diluncurkan, saya kira relasinya masih belum efektif. Sekarang sudah menuju satu jalur sudah lebih baik lebih baik lagi antara relasinya untuk pemimpinan pusat dan pemimpinan daerah dalam pengambilan kebijakan terbukti dari PSBB kemarin. Saya kira kriteria-kriteria dan pakam-pakamnya kurang lebih sudah relatif seragam. Begitu ya. Tapi saya kira masih perlu untuk ditekatkan lagi. Lanjut. Nah, ini ada tiga rekomendasi. Sosial, positif, kembagang, sehat, masyarakat, ekonomi. Lanjut. Nah, ini kita menyebutnya solidaritas terpimpin sebagai model kerja pemerintah. Apa sih solidaritas terpimpin? Satu, memberikan kendaraan penanganan COVID-19 itu tangan komando pemerintah pusat untuk disenergikan dan diikuti dari pemerintah. Jadi, blueprint-nya kontrol utamanya tetap harus pemerintah pusat. Memang harus disesuaikan dalam konteks-konteks daerah. Tidak bisa kalau tidak standar-standar dan panor-panor-panor ditentukan bukan dari pemerintah pusat. Yang kedua, kebijakan diambil untuk kemasyaratan rakyat yang membuat prioritas untuk melindungi masyarakat pelaksanaan rendah. Nah, itu pemerintah daerah yang tahu di konteks masing-masing. Dan yang ketiga, pemerintah memadu sinap-elemen masyarakat untuk berkoraborasi dalam solidaritas sosial. Ini sudah mulai terjalin, misalnya di Iluni sendiri ikut bergabung dalam dulu adalah gugus tugas khususnya bertanggung jawab di bidang relawan dalam penentanggulangan COVID-19 ini. Tapi saya kira perlu untuk ditingkatkan lagi dalam tingkatkan kendali tingkat grassroot ya. Ditingkat akar rumput hingga tingkat kewilayan teritorial yang paling terendah. Ini yang saya rasa belum muncul. Karena tiap-tiap pemda muncul dengan program yang masing-masing. Jawa Tengah misalnya munggu dengan Jagatonggo. DKI Jakarta muncul dengan program yang lainnya. Lanjut. Ini bidangnya bidang sosial politik dan kelembagaan. Maaf, ini belum diganti. Yang kedua baru tentang kesehatan masyarakat. Uji cepat deteksi virus SARS-CoV-2 dengan PCR karena kulatnya tinggi terhingga dari kemungkinan false positive dan false negative ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Pada saat polisi paper ini dibuat lebih banyak memang yang menggunakan serologi tapi kami rekomendasikan memang udara PCR yang perlunya untuk menjadi standar yang utama. Penambahan lab deteksi minimal tingkat BSL-2 dan BSL-3. BSL-3 sudah banyak ya. Sudah mulai juga untuk deteksi disaligus memperlajarin virus SARS-CoV-2. Jadi fasilitas-fasilitas yang lab standarnya yang khususnya BSL-2 dan BSL-3 saya kira sudah mulai dikonsolidasi oleh pemerintah. Penelapan pengawasan berbasis GPS untuk menelit positif COVID-19 atau orang dalam pantauan. Nah ini yang saya kira perlu untuk ditingkatkan lagi. Aplikasi-aplikasi sudah ada cuma memang yang one single application yang untuk masif itu saya kira dan diakui dan dikampanyekan secara masif itu saya kira belum muncul di tingkat masyarakat. Nah ini jadi tugas dari pemerintah. Lanjut ekomendasi yang ketiga. Nah ini optimalisasi COVID-19 dua anggaran program dan anggaran operasional. nah anggarannya tepat sasaran jadi tiap-tiap anggaran program udah jelas operasional program juga jelas cukupan data jadi data terus diupdate per hari konversi baik antara pusat daerah detail kebijakan di petegas presiden itu berkenan kebijakan efektif berjalan dan bagaimana mekanisme pengaduan ini kan tidak berjalan bagaimana ini yang paling penting bagi kita sekarang untuk meningkatkan mekanisme pengaduannya yang harus operatif day-to-day dan saya kira harus lebih optimal lagi politisasi sektual ekonomi tiga aspek pertama sektoral pertemuan sektual masa depan kontribusinya bagaimana untuk kejahatan sosial masyarakat kasih anggaran dengan anggaran dari yang ada misalnya kan suka ada infrastruktur pemindahan ibu kota dan gantung prakerja kami mengusulkan yaitu dipindahkan anggaran-anggaran lokasi terbut anggaran-anggaran yang itu untuk penanggulangan COVID-19 saya kira begitu saya kurang tahu nanti posisi pemerintah apakah pemindahan ibu kota itu jadi atau tidak tapi kayak perkembangan yang terakhir sepertinya tidak dilanjutkan tapi saya tidak tahu nanti progres-progres pengaduan yang lain seperti apa infrastruktur dan gantung prakerja itu memang akhirnya kan juga menjadi trending topic di di kalangan publik itu bulan-bulan Juni kami mengeluarkan awal Mei tapi kira-kira akhir Mei dan bulan-bulan Juni itu menjadi trade-in jadi profit maaf waktunya sudah terhabis oh iya lanjut 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 next kita cepat sorry nah ini akkomendasi kebijakan pemerintah untuk KOMKM lanjut tadi sebagian yang sudah saya jelaskan nah itu dia efektivitas targeting monitoring implementasi lanjut nah ini likuiditas ini tadi ya kredit modal kerja fasilitas PPH subsidi bunga UMI penyaruh lainnya ini banyak-banyak program gitu ya Komenkop dan pemerintah kebijakan untuk UMKM stimulus insentif itu pajak dan modal dan lain-lain lanjut kedua nah satu bata supply lapangan sudah kita bahas tiga ini juga sudah kita bahas ya peluang-peluang 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 paling juga aplikasinya agar lebih masif gitu lanjut nah ini komisional manajemen risiko lanjut nah ini lanjut materinya bisa di-share ke teman-teman media ya Bang Jip bisa-bisa lanjut kira-kira kita langsung kesimpulan aja Bang Jip oke kesimpulan dari kita kami sudah membuat dua polisi paper dan satu perdeman untuk kesehatan untuk dimanfaatkan bagi publik dan juga bagi pemerintah juga selain itu kita sudah melakukan 23 seri kolom diskusi salemba yang semuanya kalau kita lihat akar yang menghubungkan semuanya terkait pandemi COVID-19 sehingga hasil-hasil dari dua tersebut ya ceria diskusi kita terus juga kami juga sudah melakukan diskusi-diskusi terbatas dengan teman-teman kanan materi tipil juga diskusi terbatas dengan elemen-elemen lintas elemen yang ada di Universitas Indonesia begitu ya itu elemen-elemen alumni yang komunitas-komunitas alumni juga sudah kita ajak untuk menembuh akhirnya dari poin-poin tersebut kita meniklisatkan akan kita berikan untuk rekomendasi buat penyakataan sikap hari ini yang mungkin nanti akan dibacakan oleh Bang Sekjen ya Bah Tiap Firdaus kalau tidak salah itu rekomendasi dari serangkaian dari kegiatan-kegiatan kita yang berkait satu sama lain lanjut oke kira itu saja kesimpulannya silahkan atas pemamparannya saya bisa simpulkan dari apa yang tadi sudah dipaparkan oh iya materi-materi papernya sudah bisa teman-teman media download di chat nanti materi yang Bang Ijips tadi sampaikan juga nanti akan di share di chat nah dari pemamparan tadi rekomendasi kepada pemerintah sebenarnya sudah banyak diberikan oleh Iludi UI ya Bang Ijips ya ya betul dengan konsep solidaritas terpimpin kontrol dari pusat tapi rasanya kolaborasi antara pemangku kepentingan pusat daerah itu belum terlalu mantap ya Bang Ijips ya betul ini saya mau bergeser nih ke Bang Andre nih dari sisi Iludi UI nih Bang Andre sebagai ketua umum yang apakah ada mencoba merespon atau bersikap tegas terhadap situasi saat ini apa perlu digas tipis-tipis nih Bang nih dari semua panggung kepentingan silahkan Bang Andre baik terima kasih Bang Jojo jadi memang dari beberapa sumber yang tadi disampaikan baik hasil diskusi maupun riset yang sudah dilakukan bukan policy center Iludi UI juga masukan dari banyak elemen masyarakat kita melihat bahwa ini juga terjadi di hampir semua pemerintah di dunia ini bahwa penanganan pandemi dilakukan secara as of per information base jadi memang informasi tentang kesehatan ini sendiri berubah terus berdasarkan pengetahuan yang didapat dari para pakar dari ahli kesehatan sehingga memang ada beberapa kebijakan yang harus disesuaikan yang di awalnya dilakukan misalnya kita lihat ada pengembangan para wisata ternyata di stop habis itu mulai lagi dengan pemanfaatan atau penegasan protokol dan pada kemarin minggu ini Pak Presiden mengeluarkan impres yang menyatakan bahwa harus ada sanksi salah satunya ada ketentuan agar pemerintah daerah bisa menetapkan sanksi atas pelanggaran dari protokol protokol ini jadi itu memperlihatkan memang tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dari mengajak menginformasikan memberitahukan sampai akhirnya ada ketegasan tertentu dari pemerintah pusat yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah nah ini juga yang menjadi dasar kita menyatakan sikap bahwa kalau kita lihat ada tiga porsi dari pernyataan sikap kita nanti jadi dari lima poin pernyataan sikap yang nanti akan kita sampaikan Bapak Ibu sekalian Bang Jojo jadi untuk dua poin pertama itu adalah mengenai kondisi COVID sekarang bagaimana ilmi berdasarkan apa yang sudah kita berikan apa yang sudah kita lakukan selama ini dan apa yang akan kita lakukan tetap untuk membantu pemerintah membantu masyarakat semua mengajak alami kita untuk tetap melakukan kontribusinya poin ketiga itu terkait dengan efek ekonomi yang kita tahu BPS kemarin sudah menyatakan bahwa di quarter kedua ini kontraksi ekonomi kita minus 5,32% walaupun ada diskusi apakah ini sudah resesi atau belum atau by definition itu sesuai definisi ekonomi tapi kita melihat bahwa di dunia di market di pasar di kondisi di sosial di masyarakat memang hampir semua terdampak hampir semua terjadi penurunan pendapatan atau kalau tidak kehilangan pekerjaan jadi ini poin kedua kita bahwa kita harus bersiap menghadapi kondisi ekonomi yang akan menurun poin ketiga adalah dua yang terakhir terkait efek sosial jadi kalau kita melihat urutannya pertama aspek kesehatan ekonomi dan yang ketiga adalah terkait dengan aspek sosial yang mungkin terjadi dan ada beberapa hal yang kita sarankan untuk diambil sebelum kondisi menjadi lebih tidak kondisif contohnya kita juga melihat kemarin BPS juga sudah mengeluarkan Indeks Demokrasi Indonesia yang disitu disebutkan secara umum kondisi Indeks Demokrasi kita meningkat 2,53 poin suatu hal yang baik tapi ada juga satu poin yang bisa menjadi perhatian bahwa kebebasan sipil Indeks Kebebasan Sipil ini turun 1,26 poin jadi para ahli membaca bahwa ini adalah meningkatnya oligarki di politik dan menurunnya kebebasan sipil dalam memberikan pendapat dan ini juga poin ketiga yang diadres yang dinyatakan dalam pernyataan sikap ilmi-ulmi dan harapannya hal-hal tersebut bisa dilakukan segera mungkin dalam jangka pendek tapi kita juga mengingatkan dan mencantumkan bahwa di akhir pernyataan ini ada program jangka panjang ilmi-ulmi untuk mengingatkan kepada alumni semua kepada alma mater dan juga kepada masyarakat bahwa ada cita-cita reformasi 98 yang harus kita jaga mulai dari keadilan sosial di bidang kesehatan ekonomi politik dan pendidikan jadi hal-hal itu yang akan disampaikan Bang Jojo mudah-mudahan ini bisa disebarluaskan oleh pers kepada seluruh masyarakat dan juga bisa dibaca oleh alumni dan pemangku kebijakan terima kasih ya siap ini pernyataan sikapnya jadi seperti apa nih Bang Bang Andre mungkin langsung bisa langsung dideklarasikan langsung kita deklarasikan Bang Bang Bakhtiar sebagai sekjen Iluni UI bisa dibacakan ternyata sikap kita terima kasih Bang baik terima kasih Bang Andre Bang Jojo teman-teman semua izinkanlah saya membacakan sikap atas situasi nasional terkini Ikatan Alumni Universitas Indonesia Iluni UI sejak masa pandemi virus COVID-19 hadir sebagai ancaman yang nyata serta mendesak harus diselesaikan bersama-sama sebagai bangsa Iluni UI selain melakukan aksi nyata dengan memberikan bantuan kepada masyarakat tenaga medis non-medis di beberapa fasilitas kesehatan dan memberikan banyak invensi dan inovasi juga telah menelenggarakan 22 serial diskusi dalam berbagai program seperti forum diskusi Salemba policy talk opini juga diskusi dengan stakeholder masyarakat sipil dan lintas elemen alumni UI dari diskusi tersebut telah lahir dua policy paper dan satu panduan independen kesehatan bagi masyarakat umum dari serial diskusi tersebut juga selama masa pandemi virus COVID-19 telah berkembang beragam wacana yang hadir di masyarakat serta menyangkut hajat hidup orang banyak maka iluni UI menyampaikan sikap sebagai berikut satu iluni UI mengapresiasi usaha pemerintah termasuk pembentukan komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional kedua iluni UI memandang penanganan atas penanggulangan pandemi COVID-19 masih belum berjalan optimal terutama terutama adanya ego sektoral dan koordinasi antara kementerian lembaga pemerintah daerah iluni UI berpendapat perlu evaluasi substansial dalam aspek pemerintah di bidang kesehatan demi kepentingan publik khususnya perlindungan dan keselamatan tenaga kesehatan sebagai benteng terakhir penanggulangan pandemi COVID-19 ketiga iluni UI mengingatkan segenap komponen bangsa untuk waspada bersiap secara bersama-sama menghadapi prediksi momen resesi global yang diperkirakan oleh para ahli sebagai ekses pandemi COVID-19 yang memerlukan integrasi kebijakan melalui tata kelola pemerintahan yang solid dan profesional keempat iluni UI mendesak parlemen dan pemerintah untuk tidak mengajukan dan membahas regulasi yang tidak esensial secara langsung dalam menunjang penanganan COVID-19 pada saat ini iluni UI mengajak segenap komponen bangsa untuk fokus mencurahkan tenaga untuk menuntaskan penanganan pandemi COVID-19 kelima iluni UI mendorong terus pelaksanaan reformasi penegakan hukum beserta semua organ yang terkait demi tegaknya keadilan sosial demi demokrasi dan demi kebebasan akazazi manusia hindari berbagai macam distraksi dan wacana yang mengganggu fokus bangsa untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 iluni UI bersikap tegas dalam berpihak pada demokrasi menjaga ruang-ruang kebebasan berserikat dan berkumpul serta berekspresi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjaga keutuhan kedaulatan bangsa dan negara sebagai penutup iluni UI berpendapat bahwa keadilan sosial di bidang kesehatan ekonomi politik dan pendidikan merupakan substansi dari apa yang dicita-citakan oleh para pejuang reformasi 1998 mari kita bersama seiringan berbenah mendorong kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan dengan fokus pada satu penegakan dan penguatan supremasi hukum dan kedua pengembangan serta penguatan pendidikan Rabu 5 Agustus 2020 Ikatan Alumni Universitas Indonesia ditandatangani oleh Andre Rahadian Ketua Umum dan Bakhtiar Firdaus Sekretaris General demikian Bang Andre Bang Jojo terima kasih terima kasih Bang Bakhtiar Firdaus sebagai Sekjen Iluni UI kita selanjutnya akan memasuki sesi tanya-jawab dengan teman-teman media silahkan teman-teman media bisa tulis di chat atau raise hand juga mau nanya langsung boleh nanti akan dibuka oleh host ini ada yang sudah bertanya di kolom chat ada Mas Iwang dari Sinah Harapan pertanyaannya mengapa pernyataan sikap Iluni baru hari ini dikeluarkan apakah ada deadline respon dari pernyataan ini dan bagaimana selanjutnya siapa yang bisa jawab Bang Andre mungkin ya atau Bang Bang Bakhtiar kenapa Bang baru hari ini kenapa baru hari ini karena karena memang Iluni UI sebagaimana disampaikan tadi dari awal pandemi ini kita bekerja sama dengan banyak pihak untuk membantu pemerintah untuk membantu banyak fasilitas kesehatan untuk membantu banyak tenaga kesehatan dalam bersama-sama berusaha memutus penyebaran jadi setelah 4 bulan kita melakukan kegiatan hampir 5 bulan sekarang dan juga bukan hanya kegiatan langsung tapi juga kita selalu berkoordinasi dengan banyak badan di pemerintahan dan juga tadi kita mendapat input dari banyak pihak dan kita melihat perkembangan terakhir dari kondisi saat ini dengan data yang cukup dan informasi yang cukup serta meng-cover banyak pandangan maka pada saat inilah kita anggap tepat untuk kita memberikan pernyataan untuk memperkuat untuk memperkuat apa yang sudah kita kerjakan dan juga sebagai dasar dan landasan dari apa yang akan terus kita kerjakan setelah dikeluarkannya pendapat ini soal deadline tidak ada deadline segera harus segera karena ini kebutuhan masyarakat sudah urgent baik dari segi penanganan covid ini merupakan hal yang sangat mendesak begitu juga pernyataan kami terkait kondisi ekonomi kita sudah tidak punya waktu banyak dan juga untuk sosial ini adalah hal yang sangat penting jadi soal deadline kemarin mestinya nah ini bang jadi ini yang kita lakukan dan seperti yang selalu kita sampaikan bahwa Illuni UI siap berkontribusi bersama dengan banyak stakeholder untuk bisa mencapai apa yang sudah kita nyatakan dalam pernyataan ini gitu kan juga ada next stepnya bang Andre setelah ini pertanyaannya next stepnya ya sudah sudah pasti bahwa kita dengan network alumni yang kita punya dengan kondisi yang ada saat ini kita akan kita koordinasikan kita ketemu kita menyampaikan ini secara langsung dan kita juga mendukung semua menyebarkan semua resources yang kita punya yang bisa kita sumber daya yang bisa kita sampaikan atau kita berikan kita ajak alumni kita semua untuk bersama-sama mulai melakukan lima poin yang sudah kita sampaikan ini bang Bakhtiar ada yang mau ditambahkan atau kita kalau tidak ada kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ada mas Imam Priya Hadioko dari majalah alumni sepertinya pertanyaannya siapa sih stakeholder utama yang diarahkan dari pernyataan sikap ini pertanyaan kedua adalah hasilnya outcome yang diharapkan pasca keluar pernyataan ini dan bagaimana proses diskusi serta riset yang dilakukan hingga akhirnya muncul butir poin-poin dari pernyataan sikap ini begitu Bang baik stakeholder kita sebagai alumni sudah pasti alumni itu adalah stakeholder utama kami stakeholder utama kita semua yang kedua alma mater dan yang ketiga adalah bangsa jadi kita sesuai anggaran dasar kita diminta untuk memberikan masukan terhadap pembangunan dan perkembangan dari bangsa dan kalau prosesnya itu mungkin karena ini pertanyaan sebelum dijelaskan tadi oleh Bang Jibril itu proses yang sudah kita lakukan sampai kita ada di titik hari ini kita menyatakan atau menginformasikan pernyataan sikap dari Iluni itu Bang siap terima kasih Bang Andre silahkan teman-teman media jika ada yang mau raise hand boleh langsung bertanya nanti host akan membuka video atau boleh juga di kolom chat sudah ada 15 media yang hadir Bang Andre teman-teman media yang biasa juga meliput kegiatan Iluni UI jadi sekali lagi mungkin pernyataan ini sudah kita diskusikan dengan banyak pihak termasuk Iluni Fakultas dan kita sudah menerima banyak masukan dan ini dituarkan sesuai dengan ketentuan yang ada di anggaran dasar kami jadi mudah-mudahan ini bermanfaat Bang Dejo kita sebarkan sebanyak mungkin sehingga alumni kita bisa banyak memberikan kontribusinya dan secara bersama-sama dengan komponen bangsa lain termasuk pemerintah ormas partai politik dan juga dunia usaha serta media mempunyai peran penting dalam kita bisa mencapai apa yang sudah kita nyatakan ini terima kasih Sambil kita nunggu kalau ada pertanyaan dari teman-teman media lagi silahkan di kolom chat atau resen saya coba ke Bang Jibril nah Bang Jibril ini pemerintah sudah keluarkan statement resesi minus 5% nah kemudian jumlah peningkatan juga yang kasus ya kita gak turun-turun nah dari pol chat tersendiri apa ada rencana keluar kertas kerja lagi Bang kan kita sudah keluar 3 polisi paper apakah ada mungkin soal komunikasi publik atau bagaimana merubah perilaku masyarakat mungkin atau soal ekonomi menghadapi resesi bagaimana masyarakat menghadapi fenomena ini seperti apa gitu Bang Jibril Bang Jojo betul kami juga mencempati perkembangan terbaru ya Polisi Center sendiri sedang persiapkan sebetulnya dua kertas kerja terbaru ya tapi yang satu dalam proses yang pertama adalah justru di bidang pendidikan ya soal pembelajaran jarak jauh jadi selain kita berbicara tentang isu-isu yang sifatnya publik kita juga berbicara tentang isu-isu yang sifatnya juga terdampak bagi di sekitar kita sendiri sebagai jubilitas akademika itu yang pertama jadi pembelajaran jarak jauh kita akan bikin produksi papernya plus minusnya dan bagaimana rekomendasi untuk pemerintah dan yang kedua memang ya kita akan membahas tentang resesi ya antisipasi untuk menghadapi resesi ke depan karena kan pakar-pakar ini punya beragam pendapat ada yang mengatakannya kita menuju ke sana ada yang menyatakan ya nanti dulu kebetulan policy center di luni UI dan di luni sendiri juga terdapat banyak juga para pakar ekonomi yang masih muda dan bagus-bagus kita akan minta tanya pendapat para pakar kita dan kita akan bikin semacam formulasi policy paper untuk itu bagaimana rekomendasi luni UI untuk menghadapi potensi resesi ekonomi ke depan nanti kan dua policy paper kami yang akan diluncurkan dalam waktu yang mudah-mudahan tidak begitu lama dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan juga bagi masukan bagi pemerintah dan juga bahan masukan bahan untuk pertimbangan juga untuk teman-teman di kalangan komunitas atau di kalangan masyarakat saya kira itu terima kasih Bang Jujo ya Bang Jujo sudah ditunggu nih pasti menarik insight-insightnya dari Paul Chen mengenai ekonomi mengenai pendidikan dan ini pasti juga menarik untuk diliput oleh teman-teman media jadi mohon nanti diundang lagi nih Bang pada saat rilis dari Paul Chen rilis keltas kerja lagi mungkin bisa diundang juga teman-teman kita masih nunggu teman-teman untuk raise hand atau di kolom chat sampai menunggu saya kembali lagi ke Bang Andre nih ini kan sudah pernyataan sikap ya Bang Andre ya nah saya dengar-dengar kabarnya untuk lebih agak gas-gas tipis-tipis nih kita mau roadshow nih untuk lebih penegasan nih nah apa betul begitu Bang dan kemana saja kira-kira kalau sudah bisa dibocorin nih Bang ya jadi kita akan menggunakan network kita yang ada jadi karena alumni kita tersebar di banyak tempat dan ini adalah orang-orang yang akan kita sambangi terlebih dahulu akan kita lakukan roadshow untuk menyampaikan pernyataan sikap kami jadi mulai dari karena ini terkait dari beberapa pernyataan ada dari DPR dari MPR kita akan hadir ke sana juga termasuk juga kita akan bicara dengan beberapa para guru besar yang saat ini sudah banyak memberikan masukan selanjutnya kita akan bertemu dengan kadin misalnya pengusaha sebagai asosiasi yang juga sudah banyak memberikan masukan kepada pemerintah terkait tersesi dan kebetulan karena saya juga di sebagai koordinator lawan di Satgas saat ini kita juga akan pekerja sama dengan ikatan alumni UI yang ada di daerah-daerah terutama di 8 daerah prioritas yang sudah disampaikan dalam penanganan COVID-19 ini jadi ada di Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur DKI Sumatera Utara Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan dan Papua dimana di hampir tiap provinsi itu Iluniwi punya Iluniwi wilayah yang bisa menjadi motor dalam menggerakkan secara langsung kegiatan-kegiatan kita di daerah jadi itu itu roadshow yang kita lakukan nanti selain kepada pemerintah stakeholders ya tadi ke DPR ke Parlemen ke kementerian yang bertanggung jawab langsung oke menarik tadi Pak Ande juga bilang bahwa saat ini kan sebagai koordinator tim relawan ya di Satgas COVID-19 ada insight menarik gak di perkembangan terakhir sehingga sehingga Iluni mengeluarkan pernyataan sikap ini kan sebuah sesuatu yang sebenarnya sudah tunggu-tunggu gitu memang ada perkembangan terakhir dari tim relawan Pak Ande ya jadi karena memang dua pernyataan kita yang di awal ini sudah terkait dengan penanganan COVID-19 kita melihat bahwa selama 4 bulan ini kita masih bertarung juga dengan data penanganan COVID-19 ini hanya bisa dilakukan apabila kita mempunyai data yang lengkap data penyebaran data kesiapan fasilitas kesehatan dan ini kita lihat masih lambat atau kondisinya diperlambat dengan masih ada beberapanya ada beberapa sumber sumber data ini Presiden juga sudah menyampaikan bahwa ini merupakan problem sehingga ada tujuan Indonesia satu data yang kedua sumber data ini juga masih dipegang secara ketat oleh kementerian dan lembaga yang dimana posisi sharingnya belum bisa dilakukan padahal ini semua diperlukan dalam penanganan COVID-19 termasuk juga data masyarakat yang terdampak secara ekonomi yang ketiga hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana pemerintah daerah dengan program-programnya sendiri itu kadang penyampaiannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang digariskan secara protokol dari Satgas ini yang akan kita lakukan di delapan provinsi jadi kita melihat hal itu terjadi dan kita sudah lakukan pendekatan dan ini pernyataan sikap ini lebih untuk menegaskan posisi kita dan mengingatkan semua komponen masyarakat karena alumni juga banyak yang ada di pemerintahan di pemerintahan daerah dan di parlemen ini yang kita ingatkan lagi agar kita semua sebagai alumni bersama-sama untuk bisa mencapai hal yang kita nyatakan dalam pernyataan ini gitu Bang siap siap sambil kita menunggu kalau masih ada pertanyaan media saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber kita mungkin dari Bang Jips pertama terus kemudian Bang Bakhtiar dan terakhir Bang Andre closing statement dari masing-masing narasumber kita sudah ada sorry sudah ada yang resen Mbak Dina dari Suara Pembaruan bisa tolong host dibuka kita langsung dengarkan pertanyaannya suaranya terputus-putus Mbak Dina mohon maaf suaranya terputus Mbak Dina halo ya halo masih belum ada suara Mbak Dina mungkin sinyalnya terganggu nanti bisa dicoba lagi atau boleh di chat Mbak Dina oke sambil menunggu Mbak Dina nanti kembali lagi mencoba lagi kita kembali ke narasumber silahkan dari Bang Jips closing statement ya Bang ya ya saya kira podusator di Illinois sebagai salah satu unit di Illinois yang mempindai bidang kegajian dan kebijakan publik juga akan terus bergerak sesuai dengan instruksi ketua umum tadi ya kita akan bergerak proso bersama-sama para pemangkut stakeholder baik stakeholder di masyarakat maupun stakeholder utama di dalam pemerintahan untuk menyampaikan sikap daripada Illinois jadi belnya sudah dibunyikan jadi titik awalnya sudah dilunjurkan oleh Bang Bakhtiar dan kita akan 100% dimulai dari titik 5 Agustus saat ini saya kira itu terima kasih Bang Jujo terima kasih Bang Jujo berikutnya dari Bang Bakhtiar sebagai Sekjen ada closing statement Bang dengan Bang Andri aja langsung Bang Jujo terima kasih oke kita langsung ke Bang Andri kalau begitu closing statement dari Bang Andri sebagai ketua umum Illinois baik jadi sekali lagi yang kami harapkan dari pernyataan ini adalah semua alumni bisa mencurahkan perhatiannya dan memberikan kontribusinya untuk mencapai poin-poin yang sudah kita berikan dan alma mater serta pemerintah juga bisa mendapat manfaat dari pernyataan ini dan kita mengharapkan kerjasama dari semua pihak termasuk pemerintah untuk mendengarkan dan juga bisa membuka jalur komunikasi kepada kita semua kepada stakeholder karena kami sebagai ikatan alumni salah satu universitas tertua dan terbesar dengan banyak alumni yang tersebar dalam anggaran dasar kami mempunyai mandat untuk memberikan masukan mandat untuk membantu bangsa dalam kondisi saat ini dimana terjadi krisis karena pandemi dikarenakan aspek kesehatan dan sekarang sudah dinyatakan oleh BPS kita perkembangan pertumbuhan ekonomi kita kontraksi 5,3% dan juga banyak masyarakat sipil yang sudah menyampaikan kekhawatiran atas dua item yang lain lainnya itu perjalanan diskusi di parlemen terkait pernyataan undang-undang yang baru akan dibuat selama masa pandemi dan juga kebebasan dari demokrasi dan hak asasi manusia jadi tiga poin besar ini yang diimplementasikan dan lima poin pernyataan kami akan kita follow up akan kita tindak lanjuti segera dengan bertemu dan menyampaikan secara langsung ke para stakeholder gitu bang siap teman-teman media terima kasih banyak para narasumber kita sudah dengar tadi teman-teman media pernyataan sikap Ikatan Alumni Universitas Indonesia ILUNI UI tidak hanya memberikan rekomendasi ILUNI UI juga ingin bahwa semua pihak berkolaborasi agar perilaku masyarakat juga bisa mengikuti protokol kesehatan dan kurva COVID-19 bisa melandai semoga kita tetap bisa berkolaborasi sama-sama serius melawan COVID-19 terima kasih untuk rekan media yang sudah hadir pada hari ini atas kehadirannya terima kasih juga atas pertanyaannya kurang lebihnya kami mohon maaf saya kembalikan kepada MC terima kasih kembali ke MC Devan baik terima kasih Bang Jojo atas kesempatannya untuk memoderatori jalannya diskusi pada hari ini juga menyampaikan pernyataan sikap dari Bang Andre juga ada dari Bang Bakhtiar baik terutuk untuk rekan media yang hadir pada hari ini terima kasih atas kehadirannya terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya yang masuk kepada kami baik mungkin sebelum mengakhiri sesi kita pada hari ini kita masuk kepada acara foto bersama terlebih dahulu ya mohon bagi rekan-rekan sekalian untuk dapat menyalakan kameranya masing-masing karena kita akan memasuki sesi foto bersama kita pakai gallery view dulu siap rekan-rekan sekalian sudah menyalakan kameranya kita siap foto dulu ya 3 2 1 sekali lagi 1 2 3 ya terima kasih baik terima kasih Ceta tadi telah terima kasih foto bersama kita bagi rekan-rekan sekalian diingatkan tadi kami dalam kolom chat sudah memberikan berbagai file ada file dari kertas kerja kami ketiga kertas kerja kemudian juga ada dari hasil akhir dari press release pada hari ini itu nanti dapat diunduh bagi rekan-rekan sekalian di kolom chat dari aplikasi Zoom masing-masing baik mungkin itu saja untuk acara konferensi pers pada hari ini kurang lebihnya mohon maaf mohon maaf juga apabila terdapat salah kata dari kami sampai jumpa di berbagai acara iluni UI berikutnya wabilahi taufiq wahlidayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om shanti 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 om nama budaya terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih semua Bang Ginyo Bang Gibril Bang Mbah nanti rilisnya dan semua mantri akan di email juga ya teman-teman juga akan di email atau boleh dikasih emailnya di chat di kolom chat atau nomor telepon nanti kita bisa kirimkan juga lewat whatsapp baik terima kasih bos thank you terima kasih selamat menikmati terima kasih